Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim 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 Shadaralun putra Tangse Idham Khalid saat ini menetap di Sydney, Australia. Ia menjadi imam sekaligus katib di masjid di Wai Sydney. Idham selama 4 tahun terakhir telah mengadu nasib di negeri kangguru ini. Selama 4 tahun berbagai pekerjaan telah digeluti Idham. Dari bekerja di bengkel mobil, di pabrik daging, dan sebagainya. Dalam program Satu Jam Bersama Diaspora Rabu 19 Januari 2022 sore, pria kelahiran tahun 1990 ini menceritakan mengenai peluang bekerja dan hal yang mesti dipersiapkan apabila ingin bekerja di Australia. Untuk diketahui, program Satu Jam Bersama Diaspora kali ini mengangkat tema Kiprah Idham Putra Tangse Imam Masjid di Australia yang dipandu Samsul Azman, jurnalis Rambi Indonesia. Shadaralun simak video berikut ini untuk mengetahui mengenai bekerja di Australia. Kira-kira aku punya anak-anak Aceh yang nak tu kerja di Australia, kira-kira yang tusah tu pergi bantu? Munya peluang di Australia, yang insya Allah saya bina, kerana, kerana Australia-nya dataran luar, luar dataran. Luar dataran. Jadi, Sabah Sydney-nya mungkin Sydney, lebih kurang Sabah Aceh lah. Jadi, dikadi tak cuk, uring Aceh dah berduk di Sydney, bukan lebih, sebenarnya luar. Juga, juga, Masya Allah, yang nanggur Tuhan. Nanggur Tuhan luar dataran. Dan juga, begitu banyak perusahaan-perusahaan, jadi yang, Sabah perlengkaraan kerja. Dari, baik dari, kan hanya di Aceh malah, di seluruh, negara-negara yang lain. Dari, China terutama, Thailand, Filipina. Jadi, urunan tipton, government, pemerintah buka, peluang kerja bagi, seorang menter yang jat. Jadi, dia pegah peluang untuk Aceh, bahkan luar biasa. Tidak ada. Tinggal, kemudian, saya lihat, tim dengan hal-hal, saya minta. Tapi, peluang tidak pernah, tapi, saya nanggur. Ya, peluang kerja, memang, dari, tahun-tahun, sampai, pelawang. Bahkan, menurut cerita, saya broken, malah, perusahaan yang minta, ada yang, tidak ada yang, besar, tidak ada yang, bekerja di, di company mereka. Yang mengenanya, nunggu, misalnya, tanya di Aceh kan, ramai, saya, yang jut, yang paham agama, lah. Saya inginan, saya ingin, untuk, untuk imam, di, Masjid Australia, ataupun, menyebabkan, agama Islam, dari Australia, saya ingin, saya ingin. Masya Allah, ini yang jelodhan. Saya ingin, memang, di, di Sydney, saya ingin, minoritas, Muslim. Saya, saya, boleh, orang-orang, yang, berkopaten, Di bidang keagamaan Baik imam, ceramah Dan hal terlepas Jadi bahasa memang harus Alhamdulillah Di Aceh Bahkan kata Memang kerana Program bilingual school Di pesantren-pesantren Dan cukup sangat membantu Untuk perkembangan pendidikan Di bidang bahasa Dan juga potensi keagamaan Ini sangat penting Kerana Mereka kena Kena-kena Australia Penting tak Uru-urung yang Potensi lagi Menoritas Menoritas Menanah Menanah Uru-urung potensi lagi Mungkin Icok Diperlekan Dan orang-orang yang Faham agama Mereka ramai Dari segi syaringan Ya betul Masya Allah Ashaim Tak perlu Maksudnya Berarti tajak Uru-urungnya Tak perlu Keibadah Tak ada dakwah Selain darinya Mungkin Plus Tanya Bukan Tak ingat Terima kasih 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 Terima kasih